Aku datang menjemputmu, Pak! Pak Unat, yeay! Iya, Pak Unat yang cok kocak, Gimi! Kita menerbangkan pesawat kita! Wow! Kalian lihat, guys! Ini adalah pesawat jet Indomaret! Hai, guys! Selamat datang lagi di channel Pandu Gimi! Di video kali ini kita akan main Roblox lagi, ya! Yeay! Dan di video kali ini, guys! Pandu Gimi dan Pak Unat, ya! Pandu Gimi lupa, guys! Pak Unat belum bisa join, ya! Soalnya akunya masih di-hack! Tolong doakan aja biar cepat diselesaikannya, guys! Biar kita tangkap hackernya! Siapa yang setuju, nih? Komentar di bawah sebanyak-banyaknya! Oke, guys! Jadi di episode kali ini Pandu Gimi akan coba main sendirian! Dan di episode kali ini... Ya ampun, matahari udah tenggelam aja! Udah malam, nih! Dan tempatnya itu kosong, ya! Jadi kelihatan horor, nih, Pandu Gimi sendirian di sini! Mana bulan purnama, mana malam jumat lagi, nih, guys! Semoga aja nggak ada kuntilanak atau pocong, nih! Oke, guys! Jadi di episode kali ini Pandu Gimi berencana untuk membuat... Indomaret terbesar di dunia! Pokoknya Pandu Gimi akan buat Indomaret... ...yang di dalamnya jual apa saja, guys, ya! Pokoknya kalian pengen beli mobil di dalam sini ada, coy! Pokoknya ini adalah satu-satunya Indomaret terbesar di dunia, guys! Yang jual bermacam-macam barang! Oke, guys! Sebelum kita lanjutkan episode kali ini... ...ada baiknya kalau kalian like dulu, guys, ya! Dan jangan lupa untuk di-subscribe! Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis! Ada apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombolnya subscribe-nya! Oke, kita mulai permainannya, guys! Welcome to Shopping Taikon! Kita mulai di tombol yang pertama! Bentar, udah hari, udah pagi aja, kocak! Baru opening, udah pagi! Berarti Pandu Gimi opening semalaman! Di sini ada lantainya, ini adalah tombol pertama kita langsung beli, guys! Dan di sini tempat kita untuk mengambil uang-uang kita! Di sini ada karpet! Oke, iya, uangnya Pandu Gimi kagak cukup dong, guys! Tapi tenang, kita tinggal ambil aja uang kita di sini, lalu kita beli karpetnya! Dan di sebelah sini ada fast food shop! Oke, kita akan beli, guys! Di sini ada restorannya! Jadi di Indomaret ini pokoknya jual apa saja, guys, ya! Jadi apapun kebutuhan kalian terjamin di sini, pasti ada! Di sini ada temboknya! Ya, uangnya Pandu Gimi kagak cukup lagi, nih! Harga koinnya berapa? Ya, mahal banget, guys! Dan double cash-nya di sini, ya! Ampun, 649 Robux! Sepertinya Pandu Gimi akan beli aja, guys! Tapi sebelum itu, pastikan kalian like video kali ini hingga 10.000 like lebih! Dan mohon maaf banget jika kalian mendengarkan suaranya Pandu Gaming sedikit kurang enak didengar, guys, ya! Soalnya Pandu Gimi lagi sakit, nih! Tolong doakan aja agar Pandu Gimi cepat sembuh! Pandu Gimi walaupun sakit tetap membuat video untuk menghibur kalian semua, guys, ya! Jadi kita beli temboknya di sini! Dan di sini ada tulisannya! Ini dia! Dan selanjutnya kita beli di sini jendelanya! Dan ngomong-ngomong di sini tombolnya kok tembus di badannya Pandu Gaming kocak! Di sini ada kaunter kita akan beli! Ada register, display, dan ada mesin makanannya, guys, ya! Di sini ada tempat duduknya, dan ada cleaningnya, dan ada mesin, ada dekorasinya juga, guys! Oh, di dalam sini, ya! Di sini ada kentang goreng, dan di sini lagi masak daging Kribbi Petty, nih! Wah, keren banget Indomaret kali ini, ya! Dan berikutnya di sini ada tembok, tembok lagi! Oh, ini tembok Indomaretnya, guys! Dan ini udah rame banget, udah ada yang makan, mah! Ya ampun, kaget Pandu Gimi ada zombie kocak! Zombie kan pesen apa zombie? Apa Kribbi Petty dengan toping daging otak? Sangat menyeramkan! Di sini ada tong sampah, ada foto, ada tempat duduk, ada lampunya, nggak kira-kira, guys? Siapa? Pandu Gimi membutuhkan lampu, nih! Soalnya kalau malam gelap banget! Nah, ini dia lampunya! Oke, lumayan terang, guys! Nah, Pandu Gimi udah menyelesaikannya! Dan kalian lihat, guys! Di sini ada Mbak Mata Natsuwa! Nggak-nggak bercanda! Dan di sini juga ada monyet, gitu kan? Siapa yang suruh bawa monyet ke Indomaret kocak? Di sini juga ada kriminal! Apa kan baru aja keluar dari penjara? Oh, baru keluar dari penjara, guys! Kirain dia ingin ngerampok Indomaretnya Pandu Gaming! Dan di sini juga ada owner door, jadi ada lasernya, guys! Biar nggak ada maling, ya! Kalau kita pencet tombolnya jadi warna merah, nih! Kalau ada yang maling datang, langsung meninggoy terkena lasernya! Berikutnya di sini ada kids' car! Oke, mainan mobil anak-anak! Wah, Pandu Gaming dulu suka banget naik ini! Siapa yang suka juga, guys? Komentar di bawah, ya! Di sini ada ATM machine! Jadi siapa yang ingin narik uang, tinggal ambil di sini! Oke, guys! Videonya Pandu Gaming skip sampai uangnya Pandu Gaming mencapai 19 juta koin, coy! Banyak banget, kan? Agar kita nggak kehabisan uang mulu, nih! Dan di sini Pandu Gaming udah membeli baju Indomaretnya! Wow, keren, kan? Jadi lebih tampan, nih, Pandu Gaming! Oke, guys! Kita lanjut lagi permainannya! Dan sekarang kita akan beli tombol di bagian luar! Di sini ada tempat parkirnya, coy! Nah, ini penting banget! Nggak mungkin pembelinya parkir di jalanan, gitu kan? Nah, lihat nih mobilnya siapa, nih, guys! Apakah ini salah satu mobil dari kalian? Kalian komen di bawah kira-kira mobil impian kalian apa, nih! Silahkan kalian komen di bawah sebanyak-banyaknya, ya! Kalau Pandu Gaming punya mobil-mobil mewah, guys! Itu Lamborghini! Pokoknya kita harus bermimpi setinggi-tingginya! Karena mimpi itu gratis, guys, ya! Di sini ada mobil lagi! Dan di sini ada pohon sebagai hiasannya, guys! Dan Pandu Gaming dapat hadiah, ya! Dan kayaknya hadiahnya adalah koin gitu, guys, ya! Wow! Ini keren banget mobilnya, guys! Pandu Gaming pengen! Aminin, guys, ya! Aminin, coy! Semoga kita semua bisa membeli mobil mewah seperti ini! Dan di sini ada tempat duduknya! Dan di sini... Oh, bukan tempat duduk! Tadi pantai, kocak! Nah, Pandu Gaming telah membeli pantainya! Dan di sini ada streetlight atau lampunya, guys! Dan di sini ada mobil F1! Wow, keren banget! Siapa yang kepengen juga? Komentar di bawah! Di sini ada pet of pair! Oke, kita akan coba membeli ini adalah jalannya, guys, ya! Jalan untuk ke pantai! Jadi Indomaret ini dekat dengan pantai gitu, guys, ya! Di sini ada pair dan ada best prop! Kita akan beli! Dan di sini ada makota! Apakah kita bisa mengambilnya? Oh, kita membeli diamond, guys, ya! Ya, ampun, harganya mahal banget starter pack, guys, ya! Dan berikutnya di sini ada fish boat spawner! Oh, kita membeli kapal, guys! Wah, keren banget! Oke, kita lanjut lagi untuk membangun Indomaret kita lagi, guys, ya! Tadi Pandu Gaming membeli mesin ATM! Dan di sini ada gerai kopi! Di sini ada clown mesin! Oh, kayaknya ada mesin capit-capit, guys! Apakah di Indomaret tak ada? Kayaknya nggak ada, ya! Hanya di Indomaretnya Pandu Gaming! Dan hari sepertinya udah malam kita akan tetap melanjutkannya, guys! Di sini ada toko musik! Kita langsung beli siapa yang suka banget main musik komentar di bawah, guys, ya! Kira-kira kalian bisa memainkan musik apa, nih! Di sini ada drum! Di sini ada stand! Kira-kira stand ini isinya apa, ya! Kayaknya kaset-kaset musik gitu, deh! Nah, ini dia drumnya! Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng! Apaan da, Pandu Gaming? Oke, di sini ada bagian atapnya! Dan ada lampunya! Di sini ada gitar! Nah, Pandu Gaming dari dulu pengen banget belajar main gitar! Tapi nggak pernah jadi-jadi, coy! Minggu pertama serius banget. Minggu kedua udah nggak digunakan lagi tuh gitar pasti. Soalnya pada game yang aku main gitar itu sulit banget ya. Di sini ada stand lagi. Ini adalah speaker-speaker gitu guys ya. Dan di sini juga ada keyboard piano. Siapa yang bisa memainkannya? Komentar di bawah. Dan tombol selanjutnya ada Dirdermaga. Asli jauh banget dari tombol di sana. Balik lagi ke sini. Kenapa nggak sekalian aja tadi ya. Nyusahin banget. Dan di sini ada jet ski guys. Di sini ada boat spawner. Wow. Keren-keren nih. Pandu Gaming dari dulu kepengen banget nih jet ski siapa. Ya ampun mana Pandu Gaming kocak. Pandu Gaming kok gilang. Bayangkan. Dan di sini ada petunjuknya gitu. Oh di sini kayak ada balapan-balapannya gitu mungkin. Nah kita berhasil menabraknya. Oh ada lagi muncul guys. Nah jadi kita harus tabrak bagian hijau-hijaunya. Agar kita mendapatkan uang 4870 dolar guys ya. Lumayan. Dan selanjutnya kita akan coba naik kapal yang lebih keren lagi. Tapi kenapa orangnya kagak ada. Orangnya menghilang guys ya. Magic banget. Oke kita akan coba mengendarainya di darat. Apakah bisa? Sepertinya bisa. Ayo lah. Lebih cepat lagi. Dorong. Kayaknya nggak bisa guys ya. Dan sekarang kita perluas lagi area kita di sebelah sini. Di sini ada karpet. Ada orang-orang yang lagi duduk. Dan selanjutnya kita lanjut lagi untuk memperlebar area Indomaret kita. Di sini ada tulisannya. Ini apa? Bakri. Oh toko roti nih guys ya. Oke kita akan langsung build-build aja. Oke ini dia kuenya. Yummy. Kalian pilih yang mana nih guys? Komentar di bawah. Nanti Pandu Gaming kirim ke rumah kalian masing-masing ya. Nggak canda guys. Dan di sini juga ada es krim ya. Kalian suka warna apa? Komentar di bawah. Kalau Pandu Gaming suka warna biru. Dan berikutnya di sini ada tempat duduk. Tempat duduk dan ada jendelanya juga. Jadi posisi makannya bisa di dalam. Bisa juga di luar ya. Dan selanjutnya kita disuruh kembali ke Dermaga lagi. Kita membeli kapal polisi guys. Ini dia. Oke kita lanjut lagi untuk memperlebar area parkirannya guys ya. Di sini ada mobil. Dan di sini ada mobil. Oh ini bisa Pandu Gaming gunakan nih coy. Oh my mom. Wow keren banget. Kita membeli mobil baru sultani coy. Mobilnya Pandu Gaming tenggelam. Dan selanjutnya ada mobil hammer guys. Wow keren banget. Pandu Gaming cuma lihat di video-video TikTok di luar negeri nih guys. Siadanya. Apakah di Indonesia pernah kalian lihat? Silahkan kalian komen di bawah. Ini asli keren banget sih. Dan berikutnya kita akan membuat toko berlian. Di sini Pandu Gaming juga dapat hadiah guys. Pandu Gaming dapat 10 ribu coin ya. Di sini ada metal detector. Nah agar nggak ada yang bisa merampok guys. Nanti mereka bisa terdeteksi dengan metal detector ini. Di sini ada jendelanya. Di sini ada gold. Di sini ada gold ring. Gold arm. Ada tumbuh-tumbuhan. Oke berikutnya Pandu Gaming akan beli jendelanya di sini. Jendelanya pun di sini terbuat dari emas. Ya nggak dong. Tadi warna kuning kira ini akan jadi emas gitu. Dan apalagi kok udah nggak ada tombolnya. Jalan ya ampun. Disuruh bangun jalan dulu. Padahal itu belum selesai. Nah ini dia jalan yang baru guys. Agar lebih luas lagi ya. Di sini ada peponan juga. Harganya 812 ribu coin guys. Ya mahal banget dah. Dan sepertinya Pandu Gaming akan menggunakan mobilnya Pandu Gaming guys. Siapa gunanya ada mobil kalau nggak dipakai gitu kan. Di sini ada jalan lagi dan kita naik lagi. Ngeeng. Deket banget tombolnya. Nah uang Pandu Gaming habis lagi kocak. Harganya berapa nih guys. Ya ampun 895 ribu coin. Tapi tenang kita tinggal ambil uang kita yang ada di sini. Di sini Pandu Gaming membangun gedung yang sangat tinggi coy. Kirain tadi jalanan doang. Pantesan aja mahal dan kita nggak bisa masuk guys ya. Ini adalah Hotel Indomaret. Pokoknya semua bangunan yang ada di sini miliknya Indomaret guys ya. Di sini ada building lagi atau gedungnya. Wow. Keren banget dan kalau nggak salah ini tempat parkir. Dan ternyata tadi Pandu Gaming membeli dua gedung. Dan berikutnya di sini ada gedung lagi. Wow. Tinggi banget. Siapa nih yang pengen gedung ini? Komentar di bawah nanti Pandu Gaming akan giveaway guys ya. Giveaway gedung nggak tuh? Di sini ada jalanan. Dan di sini ada urban house. Ada perumahan-perumahan juga. Wow. Keren banget. Kirain Pandu Gaming tadi hanya akan membangun Indomaretnya aja. Ternyata sekota-kotanya juga ya. Soalnya Pandu Gaming bingung juga tadi. Masa Indomaret di tengah pulau? Siapa yang mau beli gitu kan? Di sini ada urban house. Sekarang kita akan beli jendelanya. Di sini ada temboknya. Dan berikutnya di sini ada candy machine. Oke. Ini dia mesin permen karet. Tapi kenapa permen karetnya kotak-kocek? Biasanya bulat guys ya. Di sini ada arcade counter. Oke. Kita akan beli. Ada register. Ada bal throw. Oh. Di sini lempar bola gitu guys ya. Tapi mana bolanya coy. Dan berikutnya di sini ada bal throw lagi. Ada retro machine. Dan ada paintball. Dan di sini ada air hockey. Kita akan beli juga guys. Dan Pandu Gaming udah beli semuanya. Belum semuanya sih. Hanya saja kita disuruh untuk pindah lagi guys ya. Di sini kita disuruh untuk membeli mobil baru. Di sini ada mobil baru lagi. Oh my mom. Ini keren banget cah. Ada mobil bubble bingung gak tuh. Ini dia mobilnya Pandu Gaming. Ini seperti mobilnya tali lintar guys ya. Keren banget. Dan berikutnya di sini ada tombol juga guys. Oke kita langsung akan membelinya. Dan di sini ada gedung-gedung. Oh ini gedungnya besar banget. Sepertinya itu adalah rumahnya Pandu Gaming guys ya. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk membeli lampunya. Di sini ada bike rider. Dan ada bike rider lagi. Oh ini Pandu Gaming suka main motor balap yang ini guys. Kalian suka gak nih? Apalagi ini ada warna biru gitu kan. Warna kesukanya Pandu Gaming. Di sini ada arcade mesin. Kalian suka gak main kayak gini yang guys? Silahkan kalian komen di bawah ya. Dan ada permainan yang disco-disco. Yang nari-nari tuh ada gak ya? Di sini ada basketball. Dan di sini ada dance. Nah ini dia. Pandu Gaming gak pernah main kayak ginian. Siapa nih udah pernah guys ya? Soalnya Pandu Gaming kagak tau cuy. Apalagi Pandu Gaming pemalu gitu kan. Soalnya di mall biasanya banyak orang. Berikutnya di sini ada toko baju juga guys. Bayangkan. Toko Indomaret semuanya serbadah guys ya. Permainan. Toko baju. Restoran makanan. Toko roti. Gak tanggung-tanggung semua pokoknya ada. Udah kayak mall aja nih Indomaretnya Pandu Gaming. Oke kita akan langsung beli semuanya guys. Dan di sini bajunya bisa digunakan gitu gak ya? Kayaknya gak bisa ya. Di sini ada kacamata. Wah keren banget nih. Tapi sayang kita gak bisa menggunakannya. Di sini ada potongan 20%. Di sini juga ada ruang gantinya guys. Wah keren banget. Berikutnya di sini ada Superstore. Kita akan membelinya. Di sini ada temboknya. Dan di sini ada bagian atapnya. Oh semua atapnya guys. Enggak juga sih. Cuma ini doang sepertinya. Bener gak sih? Oh enggak guys ya. Semua tapi prosesnya pelan-pelan gitu. Nah udah ketutup. Dan di sini ada lampunya. Dan ngomong-ngomong Pak Unat udah join guys. Akunya Pandu Gaming udah kembali ya. Soalnya Pandu Gaming mainnya di sini udah 3 hari guys ya. Belum selesai-selesai di taikon. Pak Unat di sini warna biru. Di mana pak? Ya ampun gelapan. Oh ada di sana Pak Unat. Tunggu aku pak. Aku akan menjemput Pak Unat. Let's go guys. Kita akan menggunakan kapal polisi. Dan ternyata taikon satu dan taikon lainnya itu jaraknya jauh-jauh. Taikonnya Pandu Gaming di sana. Taikonnya Pak Unat di sebelah sana guys ya. Matahari udah terbenam. Pak Unat. Apakah itu Pak Unat guys? Pak Unat. Aku datang menjemputmu Pak. Pak Unat. Yeay. Akhirnya Pandu udah join. Dia malah nabrak. Ayo pas sini Pak. Masuk di kapalnya Pandu Gaming. Pak Unat menggunakan kapal nelayan guys ya. Pandu Gaming udah merindukan Pak Unat. Pak Unat duduknya di depan. Hati-hati Pak Unat aja jangan sampai terjatuh. Pak Unat bahaya banget nih. Kita melaju ya Pak Unat. Encok kocak gaming. Encok di tengah laut. Ku beri makan ikan yu juga nanti lama-lama Pak Unat. Iya. Let's go. Kita pergi ke Indomaretnya Pandu Gaming. Nah akhirnya kita udah sampai Pak Unat. Ayo turun Pak. Apa rumahnya Pandu Gaming? Di mana? Apakah Pandu Gaming nggak lihat Pak? Apa nggak lihat? Harus pakai kacamata kayaknya. Ini semua Pak gedung-gedung. Mobil-mobil semuanya milik Pandu Gaming. Apa yang bener aja? Iya Pak bener banget. Apa Pak Unat nggak percaya? Soalnya Pandu Gaming menggunakan baju Indomaret. Ini Pandu Gaming bos Indomaret kocak. Ya ampun Pak Unat nggak percaya banget. Ayo sini Pak. Masuk Pak. Lihat nih toko Indomaretnya Pandu Gaming. Apa Pak Unat baru pertama kali lihat. Iya Pak. Ini adalah Indomaret terbesar di dunia. Kita akan lanjut lagi pembangunannya. Ini sedang dibangun Pak. Dan yang membangunnya adalah Pandu Gaming nih. Nah Superstore ini adalah inti dari Indomaretnya guys ya. Nah kalau bisa lihat. Di sini ada snack-snack. Ada makanan-makanan gitu. Pokoknya kayak Indomaret biasanya lah. Dan di sini ada deluxe food. Kita akan beli guys. Uh. Lihat nih Pak. Daging-daging semuanya. Apa Pak Unat pengen makan susi? Emangnya Pak Unat tahu makan susi nggak? Nanti nggak cocok lagi lidahnya Pak Unat dengan susi. Malah dimuntain. Pak Unat kan nggak pernah makan susi. Pak Unat ngamuk tuh guys. Ya iya bercanda doang Pak. Jangan dihancurin dong. Di situ ada sosis malah diinjak-injak. Dikentutin dong. Bener-bener dah. Nanti kita akan ganti guys ya. Pokoknya semua yang di tempat ini harus fresh. Dan di sini juga ada kereta belanjanya. Pak Unat pengen belanja dulu Pak. Minggir Pak. Jangan dialangi. Jangan naik dong. Pak Unat berat kocak. Dan sekarang kita lanjutkan lagi untuk membangun Indomaret. Intinya di sini ada staff room dan di sini ada storage atau penyimpanannya. Oh ini gudangnya Pak. Kamar mandinya ngomong-ngomong di mana? Apa Pak Unat akan belak di sini? Jangan dong kocak. Ini gudang. Ini gudang. Bau nanti Pak. Dan sepertinya Pak Unat udah menyelesaikan. Di bagian sini ada airport portal dong. Ada bandaranya juga Pak. Bayangkan. Oke let's go Pak Unat. Kita akan membuat bandara. Oh di sini ada sayuran juga ya. Soalnya Pak Unat tadi langsung beli-beli gitu guys. Oke kita akan menggunakan mobil ini aja guys. Mobil hammer kita. Let's go Pak Unat. Kita pergi. Dan portalnya ngomong-ngomong di mana guys ya. Pak Unat mau pergi-pergi aja nih. Portalnya di mana nih Pak? Soalnya di sini kayak nggak ada petunjuknya gitu guys. Udah muter-muter keliling kota. Ternyata portalnya ada di tempat parkiran guys. Oke kita akan pergi ke bandaranya. Di sini ada tulisannya. Dan di sini ada pet atau jalannya. Ada lantainya. Kita beli. Di sini ada check-in expand. Ada check-in satu. Ada temboknya. Oke Pak Unat udah beli semua di bagian sini. Dan di luarnya juga Pak Unat udah membeli tempat parkir. Dan di sana ada mercusuarnya. Wah keren banget. Ini Tycoon bener-bener besar banget coy. Pak Unat sampai 3 hari mainnya kagak kelar-kelar nih. Ini baru 92% sedikit lagi Pak Unat. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan semua ini. Nah ini dia jalur pesawatnya. Dan di sini ada pesawat guys. Kita beli. Let's go kita spawn. Nah ini dia pesawatnya. Ayo Pak Unat let's go. Kita akan menerbangkan pesawatnya. Dan Pak Unat menggunakan pesawatnya sendiri. Jangan nabrak dong kocak. Ayo Pak Unat kita terbang. Wow keren banget guys. Guys. Jangan nabrak Pak Unat. Kaget Pandu Gaming. Yeay. Kita membeli pesawat Indomaret. Asli keren banget guys. Dan kita akan mendart uno. Pesawatnya terbang sendiri. Dan selanjutnya di sini ada tombol lagi. Kita langsung beli-beli aja guys ya. Oh ini adalah conveyor bagasinya guys. Dan di sini ada tumbuh-tumbuhan. Dan kita mendapatkan hadiah 100 ribu koin. Kayaknya gak terlalu banyak sih. Uangnya Pandu Gaming aja udah 20 juta koin guys ya. Dan selanjutnya di sini ada batu. Dan ada run away atau jalannya guys. Oh lebih besar lagi nih jalur pesawatnya. Dan Pak Unat ngapain ya bang? Pak Unat jadi tumbuh sama proyek guys ya. Bayangkan kapalnya Pandu ketanam di tanah Pak Unat. Malah kentut kocak. Gak ada dramatis-dramatisnya. Di sini ada shooter airplane. Atau pesawat penembak kalau gak salah ya. Wow keren. Lihatnya ada senjatanya guys. Apakah kita bisa menembak juga nanti? Mari kita coba. Ini dia. Kita menerbangkan pesawat kita. Wow keren banget. Bisa nembak gak ya. Pandu Gaming pengen nembak ke Pak Unat guys ya. Kita tabrak aja Pak Unat. Bam. Dan akhirnya Pandu selamat guys. Sudah gak ketanam lagi Pandu ya. Dan di sini ada jalan. Oh ternyata bandaranya akan nyambung nih guys. Di sini ada jembatannya. Wah keren banget. Dan ini udah 99%. Apakah ini tombol terakhir guys. Dan masih ada solar panel dong. Oh ini dia. Dan ini lagi. Yeay. Akhirnya udah 100%. Oh masih ada satu lagi Pak. Ini adalah Fighter Jet. Ayo cepat 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 Pak Unat. Pandu Gaming segera menyelesaikan semua ini. Nah ini dia Fighter Jet. Yeay. Akhirnya Pandu Gaming udah tamat. Wow. Kalian lihat guys. Ini adalah pesawat Jet Indomaret. Keren gak nih? Pak Unat udah main naik-naik aja Pak Unat. Keren. Yeay. Kita menerbangkannya guys. Ayo kita jalan-jalan Pak Unat. Hati-hati Pak Unat. Jangan nabrak dong. Udah apa? Parkir di situ aja. Wuh mantep banget parkir. Ya malah jatuh. Dan akhirnya Park Gaming udah menyelesaikannya guys. Ini adalah pulau toko Indomaret. Kirain cuma tokonya doang. Ternyata dengan gedung-gedung kotanya. Dan dengan bandaranya juga. Dan mobil-mobil pokoknya banyak banget guys ya. Dan ya guys. Mungkin cukup sekian dari episode kali ini. Tentang Pandu Gaming membuat toko Indomaret. Dan kota-kotanya juga ya. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini. Jangan lupa untuk di-pencet tombol like-nya. Comment dan di-subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax